untuk game changingnya gampang karena glowing one itu kayak item yang bisa ngebakar HP setebal apapun termasuk kayak high loss pun tetep terbakar karena kan dia main persenan jadi untuk tabungan masa depan tabungan masa depan kimi adalah hero yang baik untuk arah light game maksudnya masa depan ada yang tau masa depan? tidak set up future terimakasih kabe future future oh double marksman double marksman dengan kari tentunya dia ngamanin early gamenya dengan kimi late gamenya dengan kari tapi dengan adanya kimi dan kari kayaknya RRQ Sena kalau mau dirusuhin ini lebih susah kenapa? karena ada double slow dia punya chemical satunya punya slow jadi kari juga ada double slow mungkin ini gak akan berpengaruh buat cow tapi untuk grok dan juga parsya itu gak akan berpengaruh kalau parsya ya udah tinggal jarak cowok apa-apa coba bunyi gitu gak? kamu pernah main parsya kan? iya iya kan bener ah iya fun fact budeng apa? burungnya parsya itu kan namanya fairy suaminya parsya namanya siapa? pari pari? pari siapa? siapa gak tau hero baru kali namanya fairy juga burungnya parsya itu adalah suaminya si parsya serius? bacalornya di mobile chess jadi parsya punya suami yang jadi burung atau burungnya adalah suami parsya apa parsya yang nikah sama burung? iya dia kan sebenarnya revenge mungkin bales dendam karena suaminya dijadiin burung kali gitu oh gitu iya oh dia kan selalu ngomong revenge iya bales dendam sama suaminya yang seorang burung nah itu matukin dia apa sih? matok tok gitu iya udah kami jadi suamiku enggak tapi emang suaminya namanya fairy dan fairy itu kebetulan burungnya parsya atau suaminya dulu jahat sama dia terus dia ubah jadi burung karena dia nge-revenge ke suaminya hah? suami macam apa yang jahat seperti ini? istri macam apa? istri macam apa yang mengutuk suaminya jadi burung? menarik ya menarik sekali jadi gak apa-apa sama burung parsya karena kan parsya juga bisa berubah jadi wings by wings berbentuk burung bener-bener bisa burung merah bisa burung perkutut nah Marta Dali iya tergantung skin anda tergantung skin anda luar biasa itu kesimpulannya sampai situ ya iya tergantung skin anda betul tapi ini udah ada Gashen sama Gregor Gashen juga sama ini Gashennya ini kayak untuk bertujuan dia diving ke belakang karena ada Kimi dan juga Carrie yang kalau misalkan di diving dengan kombo Slaughter 10 kombonya ini bisa langsung menumbangkan 2 marksman tipis ini tapi ada Tigreal Tigreal bakal jadi pilihan yang bagus kenapa? karena dia punya sakitnya tamer tapi bentar Baxia itu bukan tipikal tank cover itu yang harus di garis bawah disini dia tank iya itu tank yang rusuh jadi kayak ketika kita ngambil Baxia kita harus punya support atau minimal hero backline yang kepebel buat nge-cover iya dia memang cepet buat nge-cover war nah maksudnya buat nyusul war nge-follow up aja tapi buat menunggu rupanya enggak dan rupanya bener sekali ini Tigreal pilihan yang baik kalau kata KB iya karena minimal dia punya sakitnya tamer kan dia bisa nyongkel ke arah atas nyongkel jadi apakah kalau ingyong iya nyong bener kan bener juga bener juga terima kasih nyong sudah mendengarkan suara hati saya ingyong ingyong dan kalau berarti kalau Gashen masuk ke area lini belakang bisa didorong jadi bisa langsung tanpa bisa atau langsung ngimplosion aja langsung ngimplosion itu kayak satu movement yang bisa ngebatalin genking dari si Gashen nya sendiri betul betul menjadi pilihan yang tepat tentunya tapi counter lagi-lagi sudah didapatkan oleh tim Arharki tapi apakah mereka bisa memenangkan game yang kedua ini iyalah ini kan dua Marchmen sama satu Marchmen Granger versus Kari sama Kimi gimana caranya Kimi sama Kari ini bisa manfaatin early game mereka biar Granger ini yang gak makan gitu loh jadi mau gak mau pertaruhannya kan ada di Kimi gitu kan iya gimana caranya Kimi juga bisa ngambil objektif juga ngambil objektif dan juga ngerusuin dari si Rainbow nya so kita langsung masuk ke dalam gamenya ini lah di game yang kedua Slavik Tim Ispor masih mengamankan satu poin di game yang pertama tadi oke tentu kekalahan yang sangat menyakitkan bagi arah Arharki Yusena ketika mereka sudah mengamankan early game tapi kali ini di area mid lane bersama dengan Rocket Liam udah bersih-bersih dulu di area mid lane dipel disapu langsung melipir lagi oke oh Arharki Yusena kali ini gak main agresif kayak game pertama tadi santui oke mereka main santui mereka coba untuk amanin terlebih dahulu ke arah Little Wonderernya juga karena mereka gak mau kehilangan Little Wonderernya iya sayang banget sih kalo gak ngedapetin Little Wonderernya dan rupanya Sanji mengganggu-ganggu dan mendapatkan lagi pinter banget nyuri sih si Sanji Sanji jangan mencuri Little Wonderernya Sanji jangan mencuri iya Sanji jangan mencuri tapi kayak ini kedua kalinya setelah game pertama tadi Little Wonderernya udah diamankan begitu saja tapi kalo ngomongin masalah pergerakan rotasinya cukup aneh san sih yang berada di top lane oke cukup menarik mengingat Rainbow kali ini cukup aman di arah bawah langsung bergerak dari mid lane ke area top lane beli tersebut first blood langsung dengan instant tanpa adanya kontes tanpa ada di defense langsung dibalikan begitu saja roket juga lebih belum main objektif karena dia menggunakan kimmy dia ingin memanfaatkan momennya untuk mendapatkan turut cepat teman tapi kali ini victim yang tahu mengamankan turret di area top lane nah begitu cepat ngeek rupanya sana begitu terlambat di area teman karena pergerakan dari victim in spot 4 hero langsung berada di area top lane ditambah dengan first blood gold yang didapatkan victim tentu lebih banyak ketika mendapatkan first blood nya tapi di area mid time sudah bertemu lagi liam gak terlalu berpengaruh pula karena disini on my way belum mendapatkan ultimate nya liam santuy santuy aja oke masih gak terlalu jauh juga perbedaannya tapi kalau misalkan melihat dari roket udah level 4 oh dicuri satu buah jungle ada way of dragon hati-hati Sinting langsung di breaker begitu saja way of dragon banget karena roket roket ditumbangkan solo kill dari Sinting di area bottom lane coba untuk bertahan sanji follow up masih ada explosion langsung di secret hammer bye bye Sinting ternyata masih bisa menghindar that's it rave akan menumbangkan Sinting di area bottom lane oh oh tapi tetap untung yes begitu untung mendapatkan satu kill tapi di area top lane ternyata victim in spot gak mau kasih kendor terus menerus di pleasure billy yang harus men defense di area top lane tentu kayak tolong guys guys tolong dan billy dari tadi bener-bener diteken kayak gini sih harus minta tolong banget sih guys tolong guys karena kalau saninya diteken kayak gini terus nah lihat tuh refnya juga udah mulai dihabisi satu persatu maksimum charge langsung ada flame shot di depan sana sanji masih mencoba mengincar karena ref langsung ada wild charge mungkin balkuor dan dibalikin karena tembok dari sanji hanya memanfaatkan damage dari pantulan dia gak manfaatin knock up air bone nya langsung coba number of nature dari sanji apakah dia bakal mencuri buff nya dari roket tapi masih ada cyclone eye mundur ternyata dengan cyclone eye nembus tembok main gitar sambil kabur cakep sanji kiranya mau pantu gak jadi tapi on my way terus menerus untuk nge spam dan menjaga tentunya nge zoning out siapapun dari area kesana yang mau coba buat nyuri turtle yang dimiliki oh ejektor smart missile tapi masih ada satu pergerakan dari flame shot dan on my way nya bakal ditumbangkan begitu saja karena masih ada unstoppable force dari billy solo kill yang baik dari billy surprise attack pula dan on my way salah jalan on wrong way sama sih salah jalan on my way on wrong way iya juga ya oh way way jadinya oh wow 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 roket ngelempar roket boom maximum charge gak mengenai siapapun hanya rumputan yang hanya bergoyang-goyang roket mencoba untuk menginvasi jungle milky vignette missport dicicil-cicil dicuri-curi sedikit demi sedikit mencari pundi-pundi dan tentunya tapi ini bahaya sih lihat level rainbow 7 sama scene roket dua-duanya masih level 6 sementara renbonya udah level 7 dan dia udah punya satu buah raptor macet jadi stuck jungle ini harusnya udah cukup ada kali ini dari rainbow dia udah punya tambahan damage juga pertanyaannya adalah apa hitam selanjutnya apakah dia mau BOD langsung karena mengingat dia kali ini free farm banget dan bener-bener masih dapetin objektif yang dia inginkan antara scene oh terkena sedikit serangan dari Flameshot langsung masuk untuk mundur coba untuk mengusir dengan menggunakan firestacknya masih ada on my way berputar-putar dengan wings by wingsnya sanji di area jungle mau ngapain dia kali ini ngambil cyclone eye enggak dilewatin begitu aja cuma jalan-jalan aja cari informasi berada dimana lo what the the flower what the flower WTF oke 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 udah sabar tadi kita juga sempat kaget karena tiba-tiba ada tumbang satu billy lagi yang kena iya dia raso plan disini vira garamor pecah sinding mencoba untuk mengincar ke depan wacar keluar begitu sejuk naik di follow up begitu saja sinding dapetin satu Liam mencoba untuk implosion gak ada follow up di belakang belum mau menggunakan flicker terdiri daripada seorang Liam karena masih ada pergerakan juga di belakang sana masih ada crawl slow effect keluar dari front of nature masih ada satu pergerakan dari vider airstrike tapi gak berhasil mendapatkan red buff nya maximum charge 2 turtle resurrecting soon levelnya hanya berbeda satu sama on my way iya begitu terlambat kesulitan ada kesana untuk berfarming-farming ria karena jungle di arah top lane udah milik victimysport berkali-kali digangguin pula tapi di arah mid lane juga sudah terlihat ada grog yang terus-menerus bergerak simping juga di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan objektif dan sanji terlalu over commit iya bagus banget turtle nya diamankan tapi sama san sekali ini secret timer nya sebegitu saja dia crawl dan masih ada kombo lagi kena ke arah depan sana lainnya bakal tumbang sin dikejar sama Sinting 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 gocek gocek doang ternyata Sinting yang di take down di depan sana langsung ada energy transformation dari roket wrong way ternyata dari Sinting yes dan satu persatu dari victimysport hunuh bang di jungle dan liam harus bertemu dengan sans bersama dengan on my way langsung shadow way slaughter semuanya masuk ke area liam ke liam seorang diri dan tentunya dengan jubah doang belum cukup untuk menahan damage dari sanji iya masih kurang dia butuh Athena shield sih karena Sint ini udah bener-bener over farm banget dia 4000 net worth dia pegang sendirian dan dia mau ke concentrated energy dia gak langsung ke holy crystal buddha dia tau kalau seandainya dia ke holy crystal dia gak bakal punya durability karena lawannya adalah billy dengan ejector nya ada liam juga dengan implosion yang wacat keluar gitu saja raksodi diroket ternyata dilontarkan dengan ejector hampir kalau seandainya tadi ada dead sonata itu roket dalam ancaman loh akhirnya Athena shield sudah diamankan oleh liam setelah berkali-kali dia gak bisa menuju karat limi depan oh kombo slaughternya konek begitu saja masih di belakang tentunya dengan satu kali slaughter lagi incandence di dapetin satu dari sans mencoba mengincar karabawa roket dalam ancaman satu lawan tiga masih ada korez mask halo roket mau kemana dead sonata keluarkan langsung dengan kombo slaughter satu kali saja lima slaughternya bener-bener langsung on point banget dan hilang begitu saja dan roket iya mau ngeset kemana juga gak ada tempat untuk roket karena victimism sudah bersiap-siap mereka kali ini bergerak secara bersamaan menuju karabitan kali ini dan rupanya di area belakang sana sin dalam bahaya oh no masih ada purify juga cukup baik daripada seseorang sin masih bisa menghindar dengan satu flame shot juga saling mendorong begitu saja liam harus lebih berat-atih way of dragon diusir ternyata sama Sinting gak boleh mendekat cuman buat usir cuman biar SARSnya bisa ngamanin red buff milik RRQ Senna bener banget ini Sinting dari tadi memang kayak sesuka hanti dia aja kali ya iya om emang Sinting emang Sinting emang Sinting Sinting memang Sinting ya iya tapi di area top lane Sinting yang bermain-main dengan Touret harus sedikit ditahan karena harus menunggu minion pula sampai ke Touret yang kedua di area top lane sedangkan mid lane nya terus menerus dijaga oleh tim dari victim pula kali ini RRQ Senna begitu terpres bahkan Edward gak pernah mengarah ke arah RRQ Senna iya ini kayak biru semuanya bener-bener condong banget karena victim e-sports tapi akhirnya endless battle diamankan sama Sint dan walaupun dengan 7.000 network perbedaannya kali ini Sint masih tetap farming dia belum tumbang sama sekali ini bagus banget sebenernya buat RRQ Senna karena mereka minimal punya 1 asuransi untuk nanti di light game mereka mereka punya Sint di depan sana yang udah level 10 dan minimal dia farming dengan baik walaupun level 10 pun masih ketinggalan 2 level sama Rainbow dan juga Sans tapi masih ada harapan tentunya bagi RRQ Senna objektifnya ini yang bakal jadi penghalang untuk Sint dapetin apa yang dia mau Sanji bakal dipaksa untuk mundur kali ini dioning out nya karena roket masih ada firestack didorong begitu saja ejector ke arah belakang Sanji dalam ancaman wacet di wacet tapi Sint nya terciduk dia ada top lane liam masih ada 1 combo tentunya dengan menggunakan slaughter nya kah? enggak ya Purify pun gak bisa menyelamatkan Sint untuk kedua kalinya kali ini oh langsung ke arah belakang well dragging dari Sinting bener-bener Sinting masuk dengan bener-bener Sinting di depan bigot yang begitu saja tapi Sint yang harus tumbang terbang on my way sama dengan tumbangnya kali ini dengan ada yang satu scene yang harus ditumbangkan dengan liam juga oh oh korban berjatuhan dari kedua tim tapi RRQ Senna begitu sekarat begitu kesulitan rupanya untuk mendefense ini aja victim in sport yang tumbang itu gara-gara super dive ke belakang padahal tadi ada implosion ke lini belakang tapi rupanya gak ada tambahan pula karena belakangnya udah diacak-acak oleh tim victim ini gimana caranya nyentuh rainbow yang bener-bener dia punya Purify dan dia gak kesen sama sekali dari tadi itu bener-bener betain sih gak nge-kill gak apa-apa yang penting sekarang levelnya udah 14 makanya dia cuma butuh 1 level lagi untuk dapat di level sempurna level 15 ya farmingnya gak keganggu sama sekali networknya bener-bener udah beda jauh banget beda 8 ribu ya mungkin bisa dibilang ngerasan yang begitu baiknya dari early game sampai sekarang ini ngacak-ngacak RRQ Senna sehingga gak ada waktu buat RRQ Senna mencari rainbow ada dimana langsung kali ini Lordnya udah muncul dan udah mulai langsung diinisiasi kah udah nih tuh Rainbownya mainan aja sama Lord terus tapi itu Sansnya yang jagain ngejagain bersama dengan Sanji sama on my way juga kali ini udah tengah bar begitu aja hilang kali ini Rainbownya juga udah punya The Wonder Regennya bakal bagus banget Sans kali ini udah punya retribution jadi kayaknya gak bakal dicuri begitu saja Lord diamankan untuk yang pertama kalinya oleh Victimisport tapi ingat ini masih Lord yang pertama di bawah menit ke-12 Lordnya belum makan rendang masih biasa aja belum di hand hand tapi tetap Super Minionnya ngeselin iya 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 ini yang menjadi masalah adalah RRQ Senna harus terbagi kalau Lordnya bakal mengarah ke arah bottom lane Victimisport terus berfokus ke arah mid lane dan alat open karena gak menutup kemungkinan udah gak ada turret yang kedua tinggal tersisa inhibitor aja yang tentunya makin mudah Victim untuk masuk ke dalam base milik RRQ Senna permasalahannya sekarang Minion juga udah mulai melangkah Lordnya masih itik-itik di bawah dan sesaat lagi juga akan menuju ke arah Turat pula Udah Conata Udah sakit banget karena Sin tengah darah langsung hilang Sin harus coba untuk mundur maximum charge kena karena Sanji dan mecananya terlalu tinggi Billy juga terkena efek slow daripada Ferry yang langsung mencolek ke arah Billy di depan sana lihat Sinting dan Rainbow berfokus ke depan Billy terkena efek dari Slaughter dan juga masih ada satu source pack-nya tapi masih ditahan begitu saja lihat di depan sana Finder Highstrike-nya juga mengusir dan pergerakan daripada seorang roket coba diberikan efek slow Lordnya udah mulai masuk ke area dalam base-nya mid lane juga bakal di infasi kali ini Sanji mencoba rezoning out lagi Way of Dragon keluar karena Billy Billy-nya susup sekarang jadi lewat sana langsung ada ejector tapi Sinting berhasil menubahkan satu untuk seorang Billy-nya begitu saja Minion yang udah mulai masuk dan Sonata keluar begitu saja dan kali ini masih ada raid jadi gila-gila Last Insanity Sanji masih survive masih bisa bertahan teman-teman dan Finder Highstrike wajah sekolah dari Sanji implosion di kena dua tapi gak ada follow up damage liatnya bakal tumbang dan sisa raid kemudian Last Insanity-nya udah gak ada lagi Finder Highstrike dan that's it 2-0 untuk Victim Esports oh my god Ara Regisena kemarin bener-bener menggila melawan EVOS Esports tapi kali ini Victim Esports memberikan 2-0 ke arah Ara Regisena wow